Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu melantik Heri Amalindo dan Sumar Jono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali periode 2021-2026 di Geria Agung Palembang Jumat kemarin. Keduanya terpilih dalam Pilkada Serontak 2020 lalu yang sempat dilakukan pemilihan suara ulang di sejumlah TPS. Gubernur meminta keduanya melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pali dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hermanderu juga memberikan bantuan gubernur sebesar Rp72 miliar untuk Kabupaten Pali sebagai bantuan keuangan daerah yang mengalami kontraksi sejak dua tahun terakhir. Bantuan gubernur diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pengendalian banjir, jalan, dan jembatan. Saya ingin keberlangsungan pembangunan di Pali itu jangan sampai start. Hari ini langsung saya berikan bantuan gubernur secara khusus. Setelah ini akan saya sering memberikan untuk Pak Heri dapat segera melaksanakan pembangunan dengan gerak cepat. Kembali dilantik untuk periode kedua, Heri Amalindo dan Sumarjana bertekad melanjutkan program pembangunan yang belum tuntas di masa jabatan sebelumnya. Sesuai jahat pun kami kemarin, yaitu melanjutkan. Jadi melanjutkan yang belum kita selesaikan. Jadi kalau sebaru, masalah sakit. Nah, masakit ini kan banyak besar, itu bertahap dibantu Bapak Gubernur, media kami. Nah, contoh-contoh yang seragis, yang tahapan, itu kita laksanakan ke depannya. Kabupaten Pali berada di tengah Provinsi Sumsel. Diproyeksikan masuk dalam segitiga emas untuk memperpendek jangkauan ibu kota provinsi dengan kabupaten di Kabupaten Musiraya.